Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah piala dunia menembak 8 hingga 18 Februari 2022 mendatang. Kesempatan langka ini dilaporkan langsung Ketua Umum Perbakin, Letnan Jenderal TNI Jonny Suprianto kepada Menpora Zainuddin Amali di kantornya. Didampingi sejumlah pengurus Perbakin dan para atlet menembak, Jonny Suprianto menyampaikan kesempatan langka dan berharga tersebut. Selain itu, PB Perbakin juga melaporkan hasil dari kejuaraan dunia menembak ISSF World Cup 2021 di India beberapa waktu lalu. Di mana salah satu atlet muda Indonesia berhasil meraih medali perunggu. Ini menjadi modal penting bagi atlet menembak Indonesia saat turun di Olimpiade Tokyo 2020 mendatang. PB Perbakin hanya mentargetkan Vidya Ravika dapat masuk final di Olimpiade Tokyo 2020. Jadi apa yang kita ingin ke orang-orang kita tadi? Kalau kita menyiapkan beberapa event ya, beberapa event untuk kita sebagai tuang nomor, dan kita juga sebagai tuang nomor, dan kita juga sebagai tuang nomor untuk internasional berbunyi. Jadi ada tahunnya ada 7 seri dan kemarin ada 2 seri. Jadi sebetulnya tidak lepang akan mengembang di kita. Jangan coba, dan mana mencukup program emporal, dan mana sponsor itu. Jadi ya, saya ingin kembali. Cabang olahraga menembak ini masuk di dalam 14 cabar unggulan yang kita persiapkan dalam Grand Design, di samping 3 olahraga kegemaran masyarakat. Jadi di Grand Design itu ada 14 plus 3. Yang tiga itu adalah sepak bola, bola basket, dan bola poli. Ini memang kita tidak masukkan di dalam siapan kolimpiade sampai dengan 2032. Tetapi dia adalah olahraga, cabang-cabang olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita juga akan siapkan pembinaannya dalam Grand Design olahraga nasional. PB Perbagin juga berencana mengirimkan atletnya di kejuaraan dunia menembak di Kroasia. Sebelum turun di Olimpiade, dan ISSF Grand Prix Pistol dan Rifle 2021 September mendatang. Sebagai uji coba persiapan Indonesia, menjadi tuan rumah Piala Dunia Menembak 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!